dua betina semua ini jantan dua jantan semua kalau yang ini ini betina ini Mas kalau untuk breeding kalau fermentasi sebenarnya bagus juga cuman nanti air susunya kurang kalau setiap pelubaran haji kan pasti kalau orang cari-cari itu selalu kurang dengan ini dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak dimanapun anda berada berjumpa kembali di kandang abing kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan breeding atau catening kita ngobrol bersama yang punya kandang nanti ini kandangnya ini dan juga ini singkong singkong yang tengah dikupas kalau kulitnya nggak tahu ini bermanfaat karena bangga ini lagi ngasih tahan yang punya ini masih Assalamualaikum Mas Salam Mas gimana kabarnya Mas abarnya so weh so weh bersama Mas siapa ini ya Mas Nurul Huda Mas Nurul Huda kalau alamatnya lengkapnya mana di Desa Beraja Gemilang dosun 3rt9 Oke Lampung timur masih masih mas ya oke Mas ini lagi ngasih pakan jam berapa biasanya ngasih pakan itu mas ngasih pakannya biasanya ya pagi siang amat sore mas pagi siang sore tiga kali tiga kali apa enggak apa enggak ukuran gitu punya kalau lapar kasih gitu enggak enggak pokoknya pakai waktu waktu pokoknya tiga kali sehari tiga kali sehari kalau yang kambing cerewet ada di sini Mas yang cerewet om yang cerewet Oh itu yang sebelah sana ada ada Cerewet kali memang Oh cerewetnya walaupun udah dikasih pakan tetap kalau di sini terianya cuman kalau lapar aja kalau Cerewet-Cerewet kali enggak ada Oh berarti cerewet karena lapar Oh gitu berarti kalau dikasih makan diem gitu nih ngomong-ngomong ini udah berapa tahun masih dengan masa ternak kalau enggak salah satu tahun setengah Mas satu tahun setengah modal pertama dulu berapa ekor Mas modal pertama empat apa ya empat kayaknya Mas empat ekor modal pertama empat ekor ini totalnya sekarang berapa nih Mas sekarang kita 6 eh 18-19 18 sempenya pernah tapi berarti udah pernah udah sering jual berarti ya udah pernah dua kali Mas dua kali udah berada dalam satu tahun setengah udah jual dua kali ya kalau sekarang yang indukan pertama masih ada enggak Mas sekarang pertama ada ini Mas indukan pertama ini nih kami kan dulu waktu belikan masih apa satu Toro bukan udah amir udah amir terus yang sebelah sana itu yang merah tuh lama kemarin ya ini kalau nggak salah ini udah amir lagi Oh ini udah bunting lagi Oh ini udah bunting semua Mas ya Iya ini babon ada ada berapa indukan yang bunting ini sekarang indukan itu ada 10 mas cuman yang udah beranak satu dua tiga tinggal yang masih bunting tujuh kayaknya Oh ya masih bunting tujuh kalau yang sudah beranak mana sekarang Mas ini Mas sini ini baru dua hari eh tiga hari apa empat hari empat hari ini banyak nyoba betina semua ini ya semua betina semua yang ini Wih dua-dua ini yang ini dua lagi ini laki semua ini laki semua tapi yang kemarin ini beranak tiga Mas ini beranak tiga kemarin sekarang 22 ini dua betina semua ini jantan jantan dua jantan semua kalau yang ini ini betina mak Hai betina lakinya satu betinanya satu jantan betina itu nah ini kalau yang ini kan pernah ngelahirin tiga tiga ekor gitu ya kalau tiga ekor itu dikasih tuh susu tambahan gitu enggak disini Oh yang tiga kemarin dikasih Mas cuman ya enggak enggak ini kali maksudnya cuman dua hari sekali kami susu itu Oh apa indukannya pun ini susunya bagus jadi nggak terlalu bantu kali nah kalau di sini itu triknya gimana Mas agar indukannya itu susunya itu tidak kurang gitu ya kalau bisa kalau enggak malas tuh ya kalau indukan ya ini Mas hijauan yang yang dikuatin kalau fermentasi kami pakai juga cuman enggak gitu ini maksudnya kalau indukan itu kalau enggak dikasih hijauan full susunya kurang nanti betul-betul betul-betul itu usahakan hijauan yang diperbanyak untuk memperbanyak air susunya Nah kalau disini bahkan fermentasi untuk indukan yang bunting gitu pernah belum pernah belum itu Mas tiap ini Mas kami tiap bagi fermentasi fermentasi cuman kalau siang sama sore kami jalan terus hijauan terus kalau misalnya full untuk fermentasi itu pengaruh nggak sama untuk breeding gitu untuk breeding indukan gitu ini Mas kalau untuk breeding kalau fermentasi ya sebenarnya bagus juga cuman nanti air susunya kurang kasihan cempe nya nanti air susunya kurang ya karena kurangnya hijauan itu tadi ya jadi harus diselang-seling hijauan kalau pagi fermentasi cuman kalau siang sama sore ya kami cari hijauan banyak banyak sih Mas kami di masanya lahat pun kami kan ada Oh ada ada kan ada Oh bangpakan ada bangpakan apa itu tanamannya apa itu Mas tanamannya daun singkong odot sama gajahan sama kolonjono dulu kolonjono ya 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 itu kebang pakannya itu pembuatannya sesudah Oh ternak kambing apa sebelum ternak kambing yang udah tanam gajahan itu Mas oh dulunya nah dulunya kami sebelum ternak kambing memang ini Mas terinspirasi dari ya lihat-lihat itu kan pertama itu kami tanam memang tanam rumput dulu kalau rumputnya udah hidup kami bikin kandang terus isi kambing itu rumputnya udah bisa dipanen Oh berarti enak Mas ya Alhamdulillah nyari-nyari pakannya kita dari rumah itu begitu susah kali kalau enggak ada bangpakan kan kita bingung mau kemana ini ya yang ada gitu ya capek-capek-capek halinan pas sampai yang dituju weh udah diarit sama orang habis sekarang bingung jadi seperti itu nah kalau pernah mengalami kendala apa Mas di peternakannya dengan ini Mas kendala kalau kendara sakit Insyaallah yang dimintakan jangan jangan makan sekarang kan obat-obatan banyak terus apa tuh usahakan kalau apa habis hujan itu ya jangan merumput lah jangan merumput dulu pilek pedus ini nih apanya pedusnya watu pedusnya pilek biasa nih biasa nih jadi kalau habis hujan ataupun terlalu pagi mungkin itu ya yang penting jangan basah kalau merumput jadi memang waktunya hujan empakannya kering aja kadang pilek karena cuaca gitu ya ditambah lagi rumputnya basah waduh ini baru sembuh nih Mas mana pacekan ini baru sembuh dari pilek ini sembuhnya ini sembuh sendiri apa di dirimah sama semuanya radiobatin radiobatin ini ini pacekan ini usia berapa ini ini berapa kemarin tiga tahun setengah mungkin tiga tahun setengah dulu beli masih kecil Mas masih belum dipakai dulu jadi tuh ini pacekannya ini berarti anakan-anakan itu tadi juga semua nyanyi anaknya ini udah semuanya itu anaknya ini dapat inspirasi ternak kambing ini dari mana Mas jenengan ini Mas dari dari YouTube dari YouTube Oh bukan dari temen-temen gitu bukan enggak dulu kan kami kan merintahnya itu merantau dulu Mas Oh ya kan Alhamdulillah kan waktu itu istri hamil jadi nggak boleh merantau lagi ya udah inilah yang dikembangkan Oh merantau ke kemana itu ke Jakarta keluar ke Aceh ke Aceh merantau dari Aceh terus enggak berangkat lagi usaha breeding kambing di sambil kerja-kerja ada lelahan sedikit untuk apa tuh harian kami lah gimana di reskaret di reskaret kalau ternak kambing ini ini gimana menurut jenengan ini kedepannya bagus Mas bagus saya kalau kambing tuh ya dilihat dari istilahnya apa tuh kalau setiap lebaran haji kan pasti kalau orang cari-cari itu selalu kurang maksudnya nggak pernah cukup kurang-kurang barang bahan kurang barang malahan ya jadi prosesnya kedepannya ya Insya Allah dulu lah menjanjikan kali kalau ternak kambing terus kalau dari segi perekonomian perekonomian rumah tanggalah itu gimana nurun jenengan kalau membantu ngapa Oh sangat membantu kali Mas cuman kalau untuk dijadikan istilahnya udah untuk harian pokok ya bis ini apa ya babanya harus banyak cuman kalau gini kan tapi masih sampai sampai nanti kalau udah banyak yang insya Allah ini ditekuni aja tapi ini walaupun segini banyak ini tapi masih tetap ya buat sampian gitu buat sampilan ya sampai masih sampel ya segini kuali kalau udah indukan 30-35 itu mungkin ya udah fokus ke sini kan berarti ini bisa ditinggal ke ke kebun ke sawah gitu ya karena usaha lainnya di sawah juga Mas ya di sawah kebun Mas pulang-pulang sambil bawa komput ya itu kalau pemberian kayak obat-obatan itu apa biasanya pemberian obatnya itu Mas obat-obatan kayak obat cacing gitu dikasih ada ini Mas maaf ya apa itu obat-obat obat-obat suntik suntik gitu tc0 B kompleks sama obat apa obat gudek tuh apa namanya ini Mas apa namanya tesinol tesinol itu obat apa-obat apa disini ini ini batilek batilek ini itu obat apa ya obat obat gudek katanya ini obat gudek oh iya iya formatin bener obat gudek ini B kompleks vitamin B kompleks ini B kompleks injeksi semua ya injeksi semuanya mudah-mudahan enggak kepake Mas biar ini kambingnya sehat terus berarti kalau nggak kepake kan sehat gitu ya berarti bisa-bisa nyuntik sendiri sekarang Mas Oh kalau sekarang belum Pak belum bisa Mas belum berani cuman kalau paling berani ada kambing yang agak sakit tuh kawan kan situ ada kalau diminta bantuannya langsung datang kemari juga kawan yang nyuntikin berarti ya tapi kan paling tidak enggak terlalu mahal karena udah punya obatnya sendiri gitu kalau kami segini enggak punya kayak gitu susah Mas iya namanya yang dimintakan jangan kalau sempat ada apa-apa kan kita enggak perlu beli obat Oh untuk antisipasi iya untuk antisipasinya nah ini kalau kotorannya ini dipakai sendiri apa dijual ini Mas kotoran Oh kohenya ini kohenya ini kalau ada yang cari ya dijual kalau enggak ya dikebun sendiri ditaruh di pokok karet Oh ini udah dikumpulin ini di ya dikumpul disitu ini diproses fermentasi apa cuman dikumpulin dikumpulin gitu aja ini masih kalau udah terkumpul agak banyak sikit di fermentasi Mas fermentasi kalau selama ini udah pernah belum yang ada yang ngambil gitu diambil udah bongkar tiga kali Mas yang diambil sama orang udah dibongkar dua tiga kali per karungnya berapa kalau disini Mas kalau jualnya maksudnya jualnya harganya jualnya kalau dia terima bersih 15.000 Mas 15.000 jadi tadi kita yang masukin ke karung gitu ya cuman kalau ambil diambil sendiri 12.000 ongkosnya kasih masuk karung itu 3000 terbanyaknya pernah berapa karung itu Mas terjual jual karung jual ini kotorannya ini 30 50-an Mas sampai 50-50 karung ya lumayan 50 lah buat seseran gitu larinya nanti ke ini kepakan olahnya kepakan ya berarti pakannya beli yang kayak enggak kadang-kadang ada ini orang apa nobas-nobas daun singkong itu ikut hutan untuk beli apa tuh onggok onggok kalau onggoknya beli ya kalau onggoknya beli cuman kalau ini kadang-kadang beli kadang ini pun dari ini dari nih peladang sendiri nah tadi ini ya ini tapi bukan daun singkong racun ini bukan deh mas bukan ya singkong makan singkong konsumsi itu ya Nah itu kalau yang dikupas-kupas itu enggak dipakai enggak sih masih itu Mas itu Mas nah ini sih tadi kami orangnya ini Mas malas-malas gak telaten gitu loh sebenarnya kalau orang yang latihan itu di dicuci dikeringkan bisa untuk pakan juga lah ya Oh berarti di sini cuman dibuang gitu aja apa gimana itu ya di buah Mas oh daun akhirnya ini Mas kalau di apa kasih pakan itu kan kami belum pernah takutnya nanti namanya belum pernah kan mau ini malah sambil resiko biasanya kan kalau memang enggak enggak tawar bisa bisa ini kan masuk angin masuk angin keracunan gitu ya kalau yang istilahnya udah udah biasa ya enggak apa-apa tapi kan walaupun nggak dipakai disini bahkan masih banyak melimpah melimpah Oke Mas terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman informasi ternak kambingnya jenengan sehat dan sukses selalu amin amin oke kapan itu tadi video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi salam terang salam dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam Terima kasih.